Intro Yang istimewa dari tempat ini itu adanya perjumpaan muara, air laut dan air tower yang membuat pilihan bagi Anda apakah berendam di kejernian air yang sangat dingin atau langsung berenang di laut yang tentu menawarkan sejuta eksotismik di satu tempat wisata. Intro Spot ini berada tak jauh dari lokasi wisata Pulau Osi, hanya beberapa kilometer saja di wilayah. Seperti apa tempat wisata pemandian yang memiliki daya tarik pertemuan antara air laut dan air tawar yang kemudian dinamakan tempat wisata air putri ini berikut topik menghadirkan ulasan singkatnya untuk Anda. Oke baik sahabat, objek wisata pemandian air putri berada di Disun Wayoho, Isakawa, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Untuk sampai disini dibutuhkan waktu sekitar hampir 2 jam dari Kota Piru Seram Bagian Barat tentu dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tempat ini menjadi tren, akhir-akhir ini bukan saja bagi masyarakat di wilayah Seram Barat, tapi banyak pengundung yang datang dari kota di luar daerah untuk melepas lubur bersama keluarga. Dan sejak mulai ramai ditunjungi membuat pengelola wisata air putri menyediakan fasilitas. Mulai dari kamar mandi, ada gazebo tempat berkebi, dan kemudian perlengkapan sarana mandi. Kehadiran objek ini secara otomatis menghidupkan para ekonomi masyarakat setempat. Terdapat banyak gerai yang menyajikan makanan dan minuman dengan harga yang bervariasi. Sebenarnya daya tarik utama dari destinasi wisata ini adalah ada pertemuan antara air tawar dan air laut. Ini bisa terjadi ketika air laut sedang pasang, pasti akan bermuara. Kemudian yang kedua, pengunjung bisa memilih apakah mau mandi di air laut atau mandi di air tawar yang sangat dingin di satu tempat lokasi yang sama. Dan inilah yang menjadi kelebihan dari tempat wisata pengandian air putri yang berada di Dusun Weyoho, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram, Bagian Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!